Intro Polres Labuan Belawan berhasil menangkap Robin Purba seorang pelaku percobaan pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia belasan tahun saat ingin mencuri di rumah korban. Saat dilakukan penyidikan, pelaku mengaku tergiur melihat korban yang tertidur hanya dengan menggunakan pakaian dalam saja. Hal tersebut diungkapkan Robin Purba pada sejumlah wartawan ketika Polres Labuan Belawan menggelar paparan hasil kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dalam sepekan di Mako Polres Labuan Belawan. Tersangka nekat melakukan percobaan pemerkosaan pada pertengahan Agustus lalu. Pada saat kejadian, pelaku awalnya hanya ingin melakukan pencurian di rumah korban yang hanya tinggal sendiri di rumah. Ketika tersangka kemudian mendobrak pintu rumah korban, tersangka menutupi wajah korban dengan baju milik istrinya ketika hendak memperkosa korban. Namun korban terjaga dan berteriak minta tolong sehingga mengundang kehadiran warga. Tersangka yang statusnya masih bertetangga dengan korban berusaha melarikan diri. Setelah korban membuat laporan ke Polres Labuan Belawan, akhirnya tersangka berhasil ditangkap beberapa hari kemudian. Kasat restrim Polres Labuan Belawan AKP Jericho Lavian Chandra mengatakan bahwa pelaku menggunakan besi untuk mencongkel pintu jendela saat akan melakukan aksinya. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sebuah pisau kater, sebuah gunting, celana pendek tersangka, serta satu pakaian dalam korban dan baju milik istri tersangka. Kemudian ada juga kasus percobaan perposaan. Dengan mengundangkan barang bukti antara lain, satu buah pisau puter. Kemudian ada satu set pakaian dalam pendek korban. Kemudian ada satu potong yang digunakan untuk menutupi wajah korban. Dia sedang ngapain? Tidur. Tidur. Jadi kau masuk rumahnya? Terus? Terus, D? Sempat terlakukan? Ini ada sempat. Jadi ketahuannya? Di bangun. Di bangun terus? Di bangun. Sempat kau di tangkapasa? Ya sempat. Sempatnya? Selama ini kau bagaimana nih? Makanya kerja bisa mempokosainya. Kalau itu udah. Lompas itu mabuk berat, Terpengaruhnya kau bagaimana? Untuk memperkosanya? Ya aku memang memperkosanya. Terus? Melihatnya berpakaian seksi gitu? Tidak punya pikiran kotoran. Perpokan 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 itu jadi pelaku ini pada malam hari pulang dalam keadaan malam. Kemudian korban ini adalah tetangganya yang bersangkatan. Melihat korban, kemudian menjadi suka. Kemudian pelaku memaksa untuk masuk ke dalam rumahnya pokok. melewatin, mencukul dinding daripada rumah pokok. Dari Sumatera Utara, Tim Bukutang, Teribrata TV. Salam Teribrata! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!